Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi mengajukan anggaran pada Pilkada Serentak 2024 mendatang sebesar Rp42 miliar lebih. Angka ini dinilai cukup untuk penyelenggaraan pemilu dari awal hingga akhir pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi mengajukan anggaran Pilkada Serentak pada tahun 2024 mendatang sebesar Rp42 miliar lebih. Angka ini dinilai cukup untuk penyelenggaraan pemilu. Dari awal hingga akhir pemilu. Disampaikan oleh Ketua KPU Moro Jambi L.P. Prasatia, pihaknya sudah mengajukan anggaran Pilkada Serentak pada 2024 mendatang sebesar Rp42 miliar lebih. Besaran anggaran tersebut meliputi Rp11,2 miliar untuk honor penyelenggara, Rp4,8 miliar untuk penanggulangan COVID-19, dan Rp18 miliar untuk tahapan pemilu. Pengajuan ini mengalami peningkatan dari Pilkada Serentak sebelumnya yang hanya berjumlah Rp20 miliar. Peningkatan cukup besar ini dikarenakan jumlah TPS di Moro Jambi bertambah dari 926 TPS menjadi 1.206 TPS. Setelah itu juga untuk honor ad hoc juga mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Pak, sekarang masih 2022. Dengan harapan, mengingat besaran anggaranya cukup besar, maka kita berkeminan untuk realisasi anggaranya itu tidak 1 tahun anggaran. Jadi bisa nanti di 2023 dan di 2024. Nah, untuk usulan 2023 harus kita lakukan sekarang. Nah, untuk melakukan hal-hal betul, antisipasi masalah anggaran yang besar tersebut, kita mencoba untuk pengusulan anggaran ini lebih awal. Nah, harapan kita, mungkin ini kan di dalam pembahasan ada rasionalisasi dan segala macam, Itu nanti kita coba diskusikan kembali, tetapi 42 miliar lebih ini kan sudah kita lakukan pembahasan yang begitu ketat Dengan memperhatikan pertimbangan misalnya dari SK Menteri Keuangan misalnya, itu hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Beberapa waktu sebelumnya KPU Moro Jambi juga telah mengirimkan dokumen ke pemerintah Moro Jambi. Mereka juga mengadakan pertemuan demi merasionalisasi angka yang diajukan dan berharap anggaran tersebut dapat terrealisasi. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.